Alhamdulillah penyidik sudah mengarah pada siapa dalam perampasan nyawa tuti dan amel Namun sebelum lanjut mohon untuk menyimak video ini sampai habis Agar kalian tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Serta aktifkan tombol notifikasi Agar anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus subang ini Jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya Polisi menyebut penyelidikan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di subang ini Sudah mengarah pada siapa dalam perampasan nyawa tuti suhartini dan amelia mistikaratu Hal ini diungkap oleh Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombespol R.D. Acaniago Selasa 9 November 2021 Penyelidikan yang mulai mengarah ke seseorang itu disebutkan Membuat salah satu saksi kunci kasus perampasan nyawa ibu dan anak di subang ini mulai panik Polisi memang tak menyebut secara gamblang siapa saksi yang mulai panik tersebut Namun R.D. berbicara itu terkait pengakuan Muhammad Ramdanu alias Danu Mengenai alasan membersihkan bak mandi di TKP Dusun Ciseuti Seperti diketahui Danu mengakui telah membersihkan bak mandi yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara di rumah Tuti Suhartini Tepatnya di Dusun Ciseuti Dalam pengakuannya Danu menyebut dia disuruh oleh Oknumban Pol berinisial U untuk membersihkan bak mandi tersebut Di dalam bak mandi itu diketahui masih berkeceran darah korban Selain itu Danu mengaku menemukan pisau keter dan kunting di dalam bak mandi yang kemudian diperintahkan Oknumban Pol untuk dibawa saja Pengakuan Danu ini disebut Kombes Pol R.D. Acaniago sebagai pengakuan yang harus bisa dipertanggungjawabkan Kita tetap percaya pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Poles Subang Ungkap R.D. Acaniago saat dihubungi Selasa 9 November 2021 Menurut beliau informasi terkait dugaan Banpol itu yang menyuruh Danu masuk ke TKP tak sepenuhnya dapat dipegang Informasi resmi mengenai penyidikan murni hanya dari penyidik informasi-informasi tersebut Selayaknya harus dari informasi resmi dari penyidik Ini kan dari beberapa saksi yang mungkin sudah mengarah Pada seseorang yang menimbulkan kepanikan sehingga yang bersangkutan bercerita tanpa bisa dibuktikan Ungkapnya kembali Pihaknya menegaskan tetap berpedoman pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Poles Subang Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan saksi oleh TKP hingga hasil otopsi Jadi tak usah terdengar hal lain dari Banpol atau yang lain Itu hanya keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Ungkapnya kembali Pihaknya menegaskan lokasi kejadian merupakan ranah penyidik Kebijakan membuka atau menutup area pun kata dia merupakan kewenangan dari penyidik Tidak ada TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas Jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu Tidak ada Ujar RDA Canyago kembali Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video pembahasan Subang selanjutnya